Halo, Assalamualaikum teman-teman Teteh mau buat apa? Coba Di video kali ini Teteh mau buat Es kelapa muda KW ya teman-teman Lah, kenapa KW Teteh? Soalnya Teteh gak pakai Kelapa asli Pakainya Nutridia rasa kelapa ya teman-teman Pakai satu bungkus Terus gula putih satu sendok Lalu air sekitar 250 ml Dan santan Instant satu bungkusnya yang kecil ya teman-teman Ikuti video yang sampai selesai ya Yang baru pertama gabung Teteh ucapkan selamat datang Jangan lupa di subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan Kau Teteh Upload video terbaru Atur nuhun Dan kemudian Aduk-aduk semua bahan Sampai mengental Atau sampai matang teman-teman Lalu kita tuang ke dalam wadah Kita tunggu sampai dingin Dan mengental ya Dan mengeras Seperti ini ya Dan ini dia Sudah jadi teman-teman Tinggal kita keruk ya Ini cetakan Apa Kerukan kelapanya Yang kepanan Teteh unboxing Beli dari Sopi Cuma 5.000 rupiah teman-teman Ini teksturnya Asli teman-teman Mirip kelapa Benar Perpaduan Antara nutridial kelapa Dan santan kelapa itu Jadi mirip Sekalilah Rasanya Dikeruk seperti ini Jadi Terlihat seperti kelapa Benar-benar Namanya juga Es kelapa KW ya teman-teman Kita lakukan Lakukan sampai selesai Dan setelah itu Kita bisa sajikan Dengan Gula merah Ataupun sirup ya Seperti ini Hasilnya Lumayan banyak kan Dan sekarang Kita coba sajikan ya teman-teman Disini Disini Teteh ada Es batu Kita tuangkan Parutan Nutridial kelapanya Atau kelapa KW Seperti ini Secukupnya Atau tergantung selera ya teman-teman Lalu disini Kita pakaiin air Air biasa Lalu Kita tambahkan Gula aren Yang sudah Dicairkan ya Seperti ini Ini sudah Manis sedikit Aja teman-teman Kita tambahkan air Lagi sedikit Untuk tingkat Kemanisannya sendiri Tergantung Selera teman-teman ya Mau manis Boleh Mau Enggak manis Boleh ya Gitu Kita aduk-aduk Sampai Tercampur rata Ini cucuk banget Buat buka puasa Teman-teman ya Seger Berasa kelapa Asli Selamat mencoba Di rumah ya Nah ini dia Nutri gel Persi Dan sekarang Kita akan pakai Susu Pool cream Dan sirup ya Disini Kita tidak pakai Es batu Kita tuangkan Parutan Kelapa KW Terus pakai Susu Pool cream Lalu Tetep pakai Sirup Koko Pandan Kita aduk Merata Dan ini dia Sudah jadi Menurut Tetema Ini lebih enak Daripada Rasa gula merah Ya teman-teman Tuh Lihat Teksturnya Kelapa Sekian Resep Daya Tetes Semoga Bermanfaat Dan terima kasih Bagi yang sudah Menonton Yang belum Subscribe Silahkan Disubscribe dulu Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Hatunun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati